Menjadi negara pertama yang telah mengoperasikan MRT lebih dulu di Asia Tenggara Pembangunan MRT yang memakai waktu selama 4 tahun ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 1969 Aku bisa bilang agak sulit dikalahkan gitu Assalamualaikum Elsa disini Hai guys Hai semua Halo tetangga gimana kabar teman-teman semua semoga set selalu semoga bahagia selalu dan semoga hari teman-teman semua selalu good day Selamat datang di channel YouTube segadis bernama Elsa hari ini kita bakalan ngeration tentang MRT di Asia Tenggara siapa saja kah yang menduduki MRT terbaik di Asia Tenggara MRT tuh ya kayak kereta tapi gitu guys tapi sebelum dimulai video resepnya seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-an terbaru dari channel ini dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di atasnya Widenti Putri ataupun bisa langsung komen di video-video aku nah bagi teman-teman juga yang ketinggalan nih video-video udah aku upload tenang don't worry jangan khawatir jangan risau kata imuran mah langsung aja klik link deskripsi di bawah ini udah aku masukkan ke dalam playlist untuk memudahkan teman-teman kira-kira mau nonton apa sih di channel ini Nah klik aja link deskripsi di bawah ini ya udah tanpa membawa masa tanpa berlama-lama karena aku juga penasaran kira-kira MRT Asia Tenggara ini siapa sih yang terbaik gitu ya kita lihat video kira-kira negara manasnya yang termasuk guys ayo komen di bawah antar lima negara di Asia Tenggara Oke ini tahun 2019 ya guys pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah ini dan tekan bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini dan jangan lupa untuk kasih like video ini akhir-akhir ini MRT menjadi transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Jakarta yang mana kereta ini baru beroperasi berapa bulan yang lalu MRT atau mass rapid transit sendiri merupakan kereta yang mana jumlah atau volume angkutnya lebih kecil dari kereta areal listrik atau KRL yang mempunyai keunggulan dalam jalur transportasinya yang tidak sebidang dengan jalur lalu lintas seperti jalur layang atau jalur bawah tanah MRT juga sangat efektif menjadi gebrakan baru untuk mengurangi kemacetan di kota-kota besar nah jika kamu ingin tahu perbedaan MRT pada negara lain khususnya di Asia Tenggara berikut ini telah dirangkum bagaimana perbedaannya versi top 5 merdeka oke yang kelima lima Manila Filipina Oh Filipin Manila yang merupakan ibu kota dari negara Filipina ini merupakan kota terpadat yang memiliki banyak penduduk dan tak jauh berbeda dengan kota Jakarta kota ini juga dikenal dengan kemacetannya yang mana sudah menjadi makanan sehari-hari dari kota metropologi bagus juga viewnya berbicara tentang transportasi penduduk kota Manila sendiri banyak menggunakan transportasi umum seperti LRT dan MRT karena mudah diakses Filipina menjadi negara pertama yang telah mengoperasikan MRT lebih dulu di Asia Tenggara Pembangunan MRT yang memakai waktu selama 4 tahun ini sudah mulai beroperasi sejak tahun 1969 Wow MRT di Manila dikenal dengan nama MRT3 atau Manila Metro Rail Transit System Line 3 panjang jalurnya mencapai 16,9 km yang dimulai dari stasiun North Avenue melewati di Quezon City, Pasai hingga ke Tuff Avenue di Manila terdiri dari 13 stasiun mulai dari North Avenue hingga Tuff Avenue harga tiket yang ditawarkan pun relatif lebih murah yaitu sebesar 13 peso Filipina atau setara dengan sekitar 3.500 rupiah dan 28 peso Filipina atau sekitar 7500 rupiah untuk perjalanan jarak jauh yang keempat Jakarta Indonesia Jakarta Indonesia dengan adanya sarana transportasi umum yang semakin berkembang di Indonesia khususnya di Jakarta yang selama ini dikenal sebagai kota terpadat dan termacet di Indonesia maka keberadaan MRT diharapkan bisa melancarkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas MRT Jakarta sendiri adalah singkatan dari Moda Raya Terpadu Jakarta atau Jakarta Mass Rapid Transit yang merupakan sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta area industri MRT Jakarta pertama kali diusulkan oleh mantan Presiden Indonesia yang ketiga yaitu Bapak B.J. Habibie pada tahun 1995 dan kemudian dimangunlah PT MRT Jakarta pada tahun 2008 yang mengawali berjalannya proyek ini proses pembangunan telah dimulai pada tanggal 10 Oktober tahun 2014 dan diresmikan pada tanggal 24 Maret tahun 2019 MRT Jakarta ini menggunakan kereta relestrik produksi Sumitomo Corporation Jepang yang bekerjasama dengan Nippon Shario kontrak antara PT MRT Jakarta dengan Sumitomo Corporation telah ditandatangani pada tanggal 3 Maret tahun 2015 yang lalu jumlah stasiun MRT pada fase pertama ini terdiri dari 13 stasiun dengan rute stasiun Lebak Bulus hingga stasiun Bundaran HI ada pun total dari jarak yang ditempuh melalui 13 stasiun ini mencapai 16 km dan menghabiskan waktu selama 30 menit dalam satu kali perjalanan besar tarif MRT Jakarta pada stasiun tahun pertama yaitu sebesar Rp3.000 dan akan bertambah Rp1.000 pada stasiun-stasiun berikutnya hingga jarak terjauh tapi ini masih standar lah Rp14.000 sebagaimana tarif ini telah disepakati oleh Gubernur DKI Jakarta meski MRT di Indonesia cukup tertinggal dengan negara tetangga lainnya namun antusiasmi masyarakat Indonesia cukup tinggi aku belum pernah loh nek ini guys masih menaiki kita ada soal yang baru pertama di Indonesia ada ya bas-bas gitu Trans Metro kalau bahasa ini disini bengkok bangkok bengkok negeri gajah putih ini ternyata juga lebih dulu meluncurkan MRT sebagai Thailand nomor tiga loh guys kalah Indonesia di bangkok sebenarnya telah direncanakan sejak pertengahan tahun 1990-an namun pembangunannya tertunda dikarenakan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 untuk itu pemerintah Thailand menguncurkan dana sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 28 triliun rupiah MRT dioperasikan oleh bangkok Metro Public Company Limited atau BMCL dengan konsesi yang diberikan oleh Mass Rapid Transit Authority of Thailand atau MRTA bersama dengan bangkok Mass Transit System atau BTS dan Airport Railing atau ARL yang juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat bangkok berdiri sejak tahun 2004 hingga kini MRT di bangkok melayani 18 stasiun yang beroperasi sepanjang 20 km dari Hua Lampong di selatan menuju Bang Shui di utara yang dapat membawa lebih dari 240.000 orang penumpang setiap harinya dengan dua jalur pengoperasian yaitu jalur blue line atau jalur biru yang telah dibangun sejak tahun 2011 dan jalur purple line atau jalur ungu yang baru mulai beroperasi pada tahun 2016 hingga tahun 2025 sistem MRT di ibu kota Thailand ini rencananya akan dilengkapi dengan enam koridor baru sepanjang 180 km yang sebagiannya berupa monorail harga tiket MRT di bangkok ini dibanderol mulai dari 8 baht atau sekitar 3600 rupiah untuk anak-anak dan lansia sedangkan untuk orang dewasa harganya mulai dari 15 baht atau sekitar 6700 rupiah namun harganya bisa meningkat hingga 40 baht untuk orang dewasa dan 20 baht untuk anak-anak dan lansia dan ada yang unik loh dari sistem penggunaan tiket MRT bangkok ini bahwasannya mereka tidak menggunakan media berupa kertas atau kartu melainkan token berwarna hitam gunanya untuk membuka palang pintu dengan cara disentuhkan ke panel yang tersedia dan kemudian masukkan ke dalam lubang saat keluar stasiun keren inovasinya mantap bangkok oh ngelusin nomor dua guys Kuala Lumpur Malaysia negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia yaitu Malaysia sendiri pun ternyata sudah mengoperasikan MRT sejak tahun 2016 yang lalu menjadi salah salah satu modal transportasi yang paling populer kereta api Kuala Lumpur dikenal sebagai Klang Valley Integrated Rail Transit yang mana modal transportasi ini terbagi menjadi beberapa alternatif pilihan untuk digunakan mulai dari KL monorail LRT atau Light Rapid Transit kereta api tanah Melayu KL IA hingga yang terbaru itu adalah MRT rangkaian kereta MRT yang disebut dengan The Guiding Light dirancang oleh anak perusahaan BMW Group yaitu Design Works USA dan dirakit oleh Siemens proses perakitan dilakukan di dalam negeri tepatnya di kawasan rasa Hulu Selangor dioperasikan mulai Desember tahun 2016 dengan pembukaan fase pertama sepanjang 21 km yang mencakup sungai Buloh menuju semantan dan terdiri dari 12 stasiun pembangunan fase kedua dilanjutkan pada bulan Juli tahun 2017 terdiri dari 30 stasiun yang beroperasi penuh melalui jalur sungai Buloh menuju kajang sepanjang 51 km yang lebih dikenal dengan sebutan MRT SBK dan melewati berbagai stasiun pemberhentian seperti Bukit Bintang Maluri dan Taman Sunteks Sarana ekskalator terpanjang sepanjang rute MRT Malaysia terletak di stasiun MRT Bukit Bintang dengan panjang mencapai 20 meter angka itu melelahkan ekskalator stasiun pusat bandar dan mansara yang panjangnya 17 meter harga tiketnya sendiri untuk setiap tempat tujuan berbeda-beda sesuai dengan jarak yang ditempuh untuk perjalanan dari sungai Buloh menuju kajang dibatok dengan harga sebesar 6,40 ringgit Malaysia atau sekitar 22 ribuan rupiah lumayan agak mahal sih untuk perjalanan dari KL Sentral menuju Bukit Bintang dikenal harga tiket sebesar 1,8 ringgit Malaysia atau sekitar 6 ribu rupiah yang hanya memakan waktu sekitar 7 menit MRT di Malaysia dijalankan dengan teknologi serba otomatis setelah sampai di tujuan penumpang bisa memasukkan token di gate keluar stasiun jika terdapat masalah mengenai token penumpang bisa menghubungi petugas yang ada di loket yang posisinya di dekat gate masuk dan gate keluar untuk itu setiap penumpang diharapkan menjaga token tersebut selama di perjalanan oke pake token yang pertama always ya Singapura always ya always Singapura memang bisa dikatakan lebih maju dari negara Asia Tenggara terutama unggul dalam bidang teknologi ekonomi pariwisata maupun transportasi betul banget menjadi salah satu alat transportasi terbaik kebanggaan Singapura MRT Singapura merupakan jaringan transportasi kota berbasis kereta paling besar di Asia Tenggara wuuu paling besar berdiri pada tahun 1987 dengan modal sebesar 5 miliar dolar Singapura atau setara dengan 71 triliun rupiah jaringan MRT Singapura ini dibangun dan mulai di operasionalkan dan hingga kini telah memiliki 5 jalur yang menghubungkan lebih dari 100 stasiun saat ini MRT di Singapura mencakup jalur sepanjang 170 km yang terbagi dalam 8 koridor yang dibagi menjadi beberapa rute atau jalur dan dikelola oleh 2 operator yaitu SMRT dan SBS Transit sementara itu ada 5 jalur MRT di Singapura diantaranya yaitu yang pertama disebut dengan East West Line yang berwarna hijau jalur ini yang melayani rute Bandara Canggih dan Pasiris menuju Jukot yang kedua disebut dengan North-South Line yang berwarna merah digunakan sebagai jalur rute MRT dari Marina Bay sampai di kawasan Jurongkis akses MRT berwarna merah ini merupakan jalur wisata yang sering digunakan oleh wisatawan yang ketiga disebut dengan Switzerland yang berwarna kuning digunakan sebagai jalur keliling pusat kota dari Harbor Front sampai ke Marina Bay yang keempat disebut dengan North East Line yang berwarna ungu digunakan untuk menuju ke tempat wisata belanja seperti Chinatown dan Mustafa Center dan yang terakhir disebut dengan Downtown Line yang berwarna dulutua yang akan membawa kamu menuju rute barat laut ke timur melalui Botanic Gardens, Bedok Reservo, dan Beauty World Singapura juga sedang merencanakan pembukaan dua jalur baru yaitu Thompson East Coast Line yang berwarna coklat dan Jurong Region Line yang berwarna biru muda salah satu keunikan dari sistem MRT Singapura ini adalah stasiun bawah tanahnya yang bisa digunakan sebagai banker anti serangan udara dan jaminan akses internet di semua stasiun tak jauh berbeda dengan negara-negara lainnya, harga tiket MRT di Singapura pun bermacam-macam sesuai dengan jarak yang ditempuh dan tergantung cara pembayaran seperti apa yang akan kamu pilih tiket MRT bisa didapatkan dengan mudah untuk tiket standar, misalnya banyak dijual melalui General Ticketing Machines atau GTMs sedangkan untuk Singapore Easy Link Card atau Singapore Tourist Pass bisa dibeli melalui layanan tour and travel online seperti V-Free Tour diantara pilihan tersebut, Singapore Tourist Pass bisa menjadi pilihan pembayaran terhemat jika kita ingin berkeliling dan berpindah-pindah banyak tempat mantap 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 keren banget sih, Singapura keren banget Singapura jadi itulah dia perbedaan MRT 5 MRT terbaik di Asia Tenggara pastinya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya menurutku semua memang terbaik tapi tetap diakui, Singapura tetap selalu dan kayaknya akan selalu deh menduduki peringkat pertama soalnya dari segi ekonomi, teknologi, kemajuan, perkembangan sekarang tuh Singapura memang aku bisa bilang agak sulit dikalahkan gitu dan mungkin kalau kita mempunyai sebuah strategi atau sebuah rancangan khusus mungkin kita bisa juga berada setara dengan Singapura gitu tapi menurut aku semuanya terbaik lima negara ini ada Thailand, ada Bangkok, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura semuanya terbaik guys, semuanya mempunyai kelebihan masing-masing oke yudah semoga pada video kali ini menambah informasi bagi kita semua bagi aku juga khususnya yaudah kayaknya cukup sekian video resen kali ini kita ketemu di next video, bye bye Assalamualaikum